Intro Ya, go 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 and here we go Langsung saja kali ini kita gebar 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 Ya, halo sebuahnya selamat datang di Regasana Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Kali ini kita kembali lagi dengan nuansa merah putih Karena kita akan berlaga di tracknya merah putih Suitnya juga udah merah putih Dan kita akan memasuki negara tetangga kita yaitu Singapur Atau juga Singapur Bukan Singapur ya Oke, ini kita sedang mempersiapkan yang namanya activity Yang jelas yang kita utamakan adalah untuk mobil dan juga driver 2 Kalau misalkan harus milih salah satu ya jelas gue milih mobil Karena memang mobil berguna banget bagi siapapun pengendaranya Kalau misalkan driver 2 nya kayak Niko Rosberg ini kan udah berkembang banget Dan itu jelas karena mobil yang sudah kita kembangkan Sangat luar biasa memang kita power train ada di pucuk Terus juga disini durability ada di posisi kedua Itu hal yang sangat luar biasa ya Dan jelas ini harus kita tingkatkan supaya bisa lebih baik Di kemudian hari atau juga di next race dan next race Dan kita bakal langsung saja cek lagi disini Ada yang namanya gearbox yang udah kepake Lumayan banyak Terus juga bagian performa mobilnya juga harus kita persiapkan sebaik mungkin Dan disini Niko Rosberg 96 ratingnya Gila gak tuh 96 kan melebihi si Lewis Hamilton ya Lewis Hamilton Itu sangat luar biasa Gede banget lah ratingnya Dan kita cek lagi disini Championshipnya Kita sama poinnya kayak si Max Verstappen Yang baru saja memenangkan Istilahnya GP Zanford Dan langsung saja kali ini menuju tracknya di Marina Bay Oke kali ini kita sudah ada di Marina Bay One shot qualifying di ronde 14 Atau juga istilahnya tinggal misalkan 7 balapan lagi ya Nah ini kita bersiap-siap untuk kualifikasi Dengan nuansa merah putih kembali disini Karena memang selalu spesial Kalau misalkan mau masuk di Singaparta Let's go kali ini kita bisa melihat dimana Kita menggunakan increase top speed Untuk bisa membantu akselerasi Ya tapi gue harus pilih Dan pikir ulang Untuk bisa memilih itu Dan gue lebih memilih ke default Here we go ini dia One shot qualifying Dan Regi Arsana disini kembali Dengan nuansa merah putih setelah terakhir Ia menggunakan livery ini di track Canada Ya di Canada Dan akhirnya kita kembali lagi dengan menggunakan limited edition ya Limited editionnya si Rosberg Racing Dan menuju 2 tinggal terakhir Dan 1 tinggal terakhir kali ini Di Singapura Marina Bay Circuit Dan ya berhasil nampaknya Ini dia qualifying complete Untuk seri kali ini ya Nah luar biasa sekali emang Dan kita penasaran ada di posisi berapa Karena gue gak sempet lihat tadi Posisinya gitu kan Oke ini dia hasilnya Ternyata kita ada di posisi 11 Nikolosburg di posisi 8 1, 2, 3 nya Wah Ferrari bagus banget sih Sama Max Perstappen Dan kita bakal maksimalkan di balapan Mudah-mudahan kita bisa meraih hasil terbaik Here we go Here we go then It's Formula 1 in Marina Bay once again And welcome to all of you at home Who join us today for this fascinating race Around the baking hot, horribly humid But very beautiful streets of Singapore The Marina Bay street circuit then has 23 corners 13 to the left and 10 to the right Taking us a total of 3.1 miles Around the landmarks of downtown Singapore An average lap speed around here Just 107 miles per hour Let's run you through the driver grid order For today's exciting race A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday Puts him on pole Edging out Max Perstappen Who'll start from P2 As we continue through the rest of the grid today We have Sainz Hamilton Sergio Perez And Bottas Norris Ricciardo Gasly And Greg Vettel Stroll George Russell And Ocon Tsunoda Fernando Alonso Antonio Giovinazzi And Nico Rosberg Mick Schumacher Latifi Galail And Nikita Mazepin That's it then It's time to go racing As we head to trackside For today's race Oke Oke kali ini kita sudah ada di race strateginya nih Ini yang paling penting Kalau misalkan main di Singapur Yaitu main strategi ya Jadi tidak ada kecurangan Karena yang lain juga pasti sama Ada yang satu pit stop Kayak gue ini ya Tapi gue berbedanya Hard ke soft Ini agak hardcore Tapi kita lihat saja Dan langsung saja kali ini Menuju balapan di Singapur Dan Pipelines And ya Go 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 And here we go Langsung saja kali ini kita gebar-gebar-gebar Rosberg Racing Ini berupaya untuk langsung overtaking beberapa driver Justru malah di overtaking oleh Kita bisa melihat Ada Aston Martin yang hampir saja bisa overtaking Harus cari jarak aman Atau juga gapnya harus aman Ya karena Kalau misalkan sentuhan dikit aja Jelas patah akibatnya Dan kali ini masih stay di posisi 11 Turun satu strip Atau memang tetap ya Kita fokus lagi kali ini Untuk bisa kejar Driver yang lain Atau juga pemalap yang lain Di depan ada Side by side Aston Martin Dan juga McLaren Di sini masih berupaya Untuk ditempel dahulu Sebelum nantinya kita mendapatkan celah yang ada Untuk bisa overtaking dan late breaking Di sini Berhasil mengamankan posisi 10 Dan berhasil overtaking McLaren Di sini London Norris harus turun satu strip Sangat baik sekali Nampaknya Manuver yang dilakukan kali ini Dan tinggal menempel Sebastian Vettel Sementara itu CS kita Entah ada di mana ya Padahal sebelumnya Baru saja menang Di Sochi Si Nico Rosberg ini Harus berhati-hati Dan oke Late breaking juga di sini Hampir saja bisa setuan dengan Sebastian Vettel Late breaking yang sering kita lakukan ini adalah Tujuannya untuk bisa overtake Ya karena Attack yang sesungguhnya Yang sering kita gunakan Ya late breaking Attack yang Manuver Manuver pakai DRS kan bisa saja kita gunakan sih sebenarnya Cuman Kalau misalkan urusan overtaking lawan Late breaking Itu cara yang Menurut gue Lebih efektif sih Oke Kayaknya ini Masih menempel driver yang lain Masih di depan Aston Martin Di belakang Aston Martin Apakah ini sandwich? Wah Harusnya sih enggak Ya pokoknya Depan Aston Martin Belakang Aston Martin Jadi ini Harus kita Patahkan gitu ya Atau istilahnya Kita harus overtake satu lagi driver Dan agak sedikit melambat Atau juga Harus melebar disini Dan ada Lance Troll Berupaya untuk overtaking Regi Arsana Namun masih belum bisa disini Masih bisa ditahan oleh Regi Arsana Sementara Sementara itu di Oh is Ada Dorito Ada Dorito dikit dari Regi Arsana kali ini Tapi masih bisa ditahan Terus Still Berupaya untuk menekan Sebastian Vettel yang ada di depan Disini agak Late breaking Harusnya Is Is Hampir aja Hampir aja Agak sedikit late breaking Yang bener-bener Agak nanggung juga Dan sekarang Menggunakan DRS Dan Di belakang juga Ada side by side Berupaya untuk melancarkan serangan Disini Lance Troll Berupaya dari sisi luar Oh Disini hampir saja Hampir saja sentuhan terjadi Antara Lance Troll Dan juga Regi Arsana Harus berhati-hati sekali lagi ya Kalau misalkan soal Tempel-tempelan di Singapura ini Gak beda jauh sama Di Monaco Gitu kan Karena ini kan Street gitu kan Dan juga Bener-bener Perlu kesabaran Untuk bisa overtaking driver yang lainnya Termasuk gue juga Disini Yang dari tadi Stuck Gara-gara Sebastian Battle Ada di posisi keempat Dan masih aja Seperti ini Gitu kan Eh keempat Kesembilan ya Kan gue Ini lab lima maksudnya Bukan lab empat Gimana sih Suka ketukar ya Lab sama position Dan oke Kita tidak bisa melihat Lance Troll nih Lance Troll kemana ya Oh god me Ini udah tau ya Lance Troll tiba-tiba Menghilang saja Ketika di T-Con terakhir tadi Dan sekarang di lab 6 Berupaya untuk tempel Sebas dan Battle Oke Dapat DRS lagi Harusnya bisa dimampatan kali ini Langsung saja Digunakan DRS Untuk bisa menempel Aston Martin Aston Martina Aston Martini Aston Martino Berupaya untuk dilewati kali ini Dan late breaking dilakukan Dan berhasil Nampaknya kali ini Overtake yang Dilakukan terhadap Aston Martin Sebas dan Battle Berhasil Dilalui Sementara itu disini Kita bisa melihat Dimana ada tayangan ulang Yang memperlihatkan Lance Troll Ada sentuhan dulu Sebenarnya tadi Di jalan lurus Dan oke disini Tidak terlalu signifikan Sebenarnya Dan oh disini kenapa Dia harus belok Kayak gitu ya Disini late breaking Dari Lance Troll Dan oh Sepertinya disitu ya Ada sentuhan Kecil yang dilakukan oleh Lance Troll Tapi berdampak patah banget Dan sekarang Kita fokus lagi Dengan balapan kita ya Kita bisa melihat disini Dimana para pembalap Memasuki pit stop Untuk pertama kalinya Di lab 6 ini Itu tandanya Para pembalap Bakal melakukan Dua serategi pit stop ya Ya termasuk Nico Rosberg juga nih Ini yang pada pakai Bansop Lab 6 harus pakai Bansop lagi Atau ban medium Paling Untuk intinya Ganti ban lah Karena Bansop Gak bisa menahan Lama-lama gitu kan Oke ada yellow flag kali ini Kita tidak tahu Eh Oh no Paltri botas nampaknya Paltri botas nampaknya Harus nampak Oh di depan Kalau Sains Dapat 5 detik penalti Apa What Kok bisa Oke ternyata Baterai botas Is out of the station Mercedes menambah derita Karena Harus tumbang Satu drivernya Dan disini ada tayangan ulangnya Ini Gue nyesel Atau gimana ya Maksudnya Gue masuk Mercedes Di musim kedua ini Eh Mercedes yang malah Banyak tumbangnya gitu kan Ketimbang tim-tim yang lain Atau juga Chasis mobil yang lain Wah Sangat disaingkan sekali Paltri botas harus tumbang Di seri kali ini Dan kita harus Fokus kembali ya Di depan ada beberapa Driver yang masuk Pistop Termasuk Sergio Perez Dan juga Kalau Sains Ilmu pengetahuan alam Dan kita naik ke pasisi pertama Jelas ya Dan kita bakal terus survive Menggunakan Bansoft Banhard ya Bukan Bansoft Pakai Banhard Sampai finish Enggak sih Sampai mungkin Sampai mungkin 7 atau 6 lap Tersisa Kita ganti Ke Bansoft ya Karena strategi Yang sudah kita setting Itu Cuman satu Pergantian Ban aja Dan itu pun Di akhir-akhir balapan nanti Dan sekarang Kita bisa melihat Dimana Ada pengejaran Yang dilakukan oleh Sebas dan Vettel Terhadap Regi Arsana disini Masih tempelan-tempelan Manja Masih pengen dimanja Masih pengen berduaan Dengan Regi Arsana saja ya Sebas dan Vettel Masih berupaya Untuk menempel Dengan menggunakan DRS Langsung nge-tag kali ini Namun masih belum bisa Namanya Sebas dan Vettel Oh Hampir saja bisa Melewati Regi Arsana kali ini Namun masih bisa ditahan Masih bisa ditahan Oleh Regi Arsana Sementara itu Sebas dan Vettel Masih mencari-cari cara Untuk bisa melewati Pembalap Indonesia Yang satu ini Yang berupaya Untuk memimpin Klasmen istilahnya Tapi masih berjuang ya Karena Max Verstappen Juga masih Ngotot untuk bisa Meraih title Kejuaraan juga ya Di musim kedua ini Sekarang di lap 12 Sekarang ini Sebastian Vettel Masih bertekad Untuk bisa overtaking Karena masih mengurang Man Benyung Masih perlu beberapa lap lagi Untuk bisa ganti ban Namun yang pasti disini Kita bisa melihat Oke kita tinggal Take care aja Untuk urusan ban Karena masih aman Ban hard kita Sementara itu Sebastian Vettel Disini masih mencari-cari Cara untuk bisa Melewati Regi Arsana kali ini Oh oh disini Ada manuver yang Dilancarkan oleh Sebastian Vettel Untuk bisa melewati Regi Arsana Dan berhasil kali ini Dan terjadi side by side Antara Astro Martin Dan juga Rossberg Dressing kali ini Masih side by side Awas berhati-hati disini Ais 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 Hampir saja disini Setuhan Yang begitu patah Dan masih late breaking Regi Arsana Namun tidak efektif Unbelievable Sebastian Vettel Kali ini Sangat-sangat luar biasa Sali Defense Supaya tidak bisa Dilewati kembali Oleh Regi Arsana Dan akhirnya Harus takluk oleh Astro Martin Dan late breaking Yang benar-benar ranggung Tidak bisa membantu Unbelievable Dari seorang Sebastian Vettel Kali ini Sangat disayangkan Harus Dilewati ya Akhirnya Dan sekarang Kita bisa melihat dimana Tolongan ulangnya Memperlihatkan Sebastian Vettel Sangat epic sekali Disini overtake Untuk bisa Melewati Pembalap Indonesia Sangat-sangat luar biasa sekali Dan sekarang Di lap 13 ini Sebastian Vettel Justru masuk pit stop Dan mengganti ban Harusnya sih Kalau misalkan mau lawan Dia pakai ban hard lah ya Tapi kita tidak tahu nih Si Sebastian Vettel Pakai ban apa ntar Kali ini kita fokus kembali Dengan bapan kita Dan masih memimpin Ya Selamat Ya selamat ya Bener ya Bukan selamat Dalam artian Hore gitu kan Tapi selamat Dalam artian Si Vettel Masuk pit stop ya Dan sekarang Ternyata dia pakai Ban medium lagi ya Itu tandanya Dia harus ganti Ke ban soft Oke Gue juga bakal masuk pit stop deh Karena memang Situasinya yang Tidak Bagus Ya situasinya agak bagus Joss Kenapa? Karena memang Dengan jarak 23 detik ini Ini akan tetap Terguras Untuk urusan Gave-nya Dan mungkin saja Sekarang aja kita masuk pit stop Bakal turun ya Satu strip mungkin ya Oke kita masuk pit stop Mengganti ban hard Kita ke ban soft Dan nanti Kita bakal ngepush Abis-abisan pakai ban soft Sebelum nantinya Kita bakal defense Abis-abisan Karena memang Ban soft ini Gak bakal lama bertahannya Gitu kan Di track Oke Kita ganti ban kali ini Dari hard ke soft Let's go Wow Cukup cepat kan ini Oh thank you pit crew Tung ban cepat Oh 1,9 detik ya Ketetan Ini ya pit stop Yang sangat bagus Dari Roseburg Racing Di seri Singapur Tetanggaan sama Indonesia ya Oke Hampir saja keluar track Dari Ini ya garis Pit lane nya Jadi Kalau misalkan kita keluar Dari garis pit lane Kita bakal dapat warning ya Mungkin saja dapat penalti Kalau misalkan kita terus-terusan Kayak gitu Dan sekarang Kita turun ke posisi 2 Dan waktunya Untuk ngepush Si Sebastian Vettel Yang ada di posisi pertama kali ini Sayangnya Sebastian Vettel Pakai ban medium sih ya Kalau misalkan pakai ban hat Maman Gitu kan Let's go kali ini Masih berupaya dalam pengejaran Sebastian Vettel Yang ada di posisi pertama kali ini Berhasil ditempel-tempel Manja masih pengen Dimanja masih pengen Berduan dengan Sebastian Vettel saja Berhasil kali ini menempel Sebastian Vettel kali ini Heartbreaking Besiap-siap Dan ya Berhasil kali ini Lebih menempel Dan lebih dekat Sektor pertama Purple Sektor ya Yang kali ini Terus menempel Sebastian Vettel Oke look at that Kali ini Dari Helicamp Di Singapura Memperlihatkan Battle antara kedua Driver ini Dari pelang tertengahan Lab hingga sekarang Masih tersaji Battle antara kedua Driver ini Pembalap veteran Dan juga pembalap Kawakan Amatir Ya karena baru dua musim ya Regi Arsanda Di musim F1 2021 Jadi masih dalam pengejaran Antara Pembalap Kawakan Dan juga senior Dan kali ini Berupaya untuk menempel Sebastian Vettel kembali Dan attack Nampaknya masih belum bisa Ini kayak Tadi aja gimana ya Vettel Nempel kita susah Sekarang giliran kita Yang nempel Vettel susah Namun Ada celah disini Berhasil dilewati Sangat-sangat krusia Sekali overtake Yang dilakukan oleh Regi Arsanda Terhadap Sebastian Vettel Sangat tidak bisa Diduga-duga oleh Sebastian Vettel Karena memang Ikungan tadi Berhasil Diamankan Oleh seorang Regi Arsanda Untuk bisa memimpin Balapan di seri kali ini Unbelievable Overtaking Dari Roseburg Racing Dan langsung Memimpin kali ini Satu detik Meninggalkan Sebastian Vettel Dan ah Sangat disaingkan ya Kita gak dapet Pasal-slap Di lap sebelumnya Dan sekarang di lap 25 ke 26 Membuka pasal-slap kali ini Dicatatkan oleh Regi Arsanda Dan yes Ya ini kan enak gitu kan Maksudnya ya Kalau misalnya kayak gini kan Auto Nambah satu poin Dan Sebastian Vettel Di lap kali ini Masuk Pistop ya Dan sekarang Vettel turun Ke posisi 5 Sementara itu kita Di Posisi pertama ya Di lap 30 ini Harus fokus Karena memang sekarang Lawan kita adalah Mas per-sertif Tapan ya Mas per-sertif Tapan disini Ada di posisi kedua Dengan jarak 4 detik Sementara itu disini Ada rekan kita ya Nico Rosberg Ada di posisi belasan Dan Sangat terseok-seok Setelah tadi Harus start di posisi Paling belakang juga Namun sayangnya Namun sayangnya Nico Rosberg Tidak bisa berbuat Banyak ya Di seri kali ini Padahal di race Sebelumnya di Sochi Ia tampil Sangat luar biasa Dengan menempati Posisi pertama Dan sekarang Harus ada di posisi Seperti ini ya Bukan posisi yang bagus Dan jelas Harus jadi evaluasi Untuk race berikutnya Sementara itu Memasuki lap terakhir Yes Oke Fokus kali ini Di lap terakhir Regi Asanda Masih berupaya Untuk bertahan Dari kejaran Max Perstappen Dan jaraknya Sudah 3 detik kurang ya Oke Dan kita bisa melihat Di sini dimana Max Perstappen Masih mengejar Semakin menempel-nempel Namanya makin cepat ya Kecepatan dari Max Perstappen Karena memang Penggunaan ban Medium ini Cukup Istilahnya ya Tahan yang lumayan lama lah Daripada pakai ban soft Kayak kita ya Kita enaknya ya Nge-pushnya gitu kan Di awal Kalau misalkan pakai ban soft Cuman masalahnya Kalau misalkan ban medium Kan lebih awet istilahnya Dan sekarang kita bisa melihat Makin-makin kesulitan Di sini sudah 1 detik 1 detik lebih ya 1,6 detik Makin dekat ya Max Perstappen terhadap Regi Asanda kali ini Masih di sektor 2 kali ini Berupaya untuk terus bertahan Regi Asanda Berupaya untuk secepat mungkin Meskipun tidak Cepat seperti yang kita mau ya Oke Penggunaan ban Makin aus Makin aus Di sini Yes Di sini kita bisa melihat Sudah 40 persenan Jadi sudah danger Untuk urusan ban soft Di lab terakhir kali ini Dan sudah 0,9 detik Max Perstappen Max Perstappen Semakin dekat Semakin dekat Dengan Regi Asanda kali ini Harus-harus Fokus Harus-harus fokus Karena ini sektor terakhir Dan juga penentuan Ini lab terakhir Sangat beruntung sekali kita Karena ini lab terakhir Kalau misalkan 2 lab terakhir Udah habis lah Dan ini dia Pemenang Di Singapura Grand Prix Unbelievable Limited Special Library Yes Vamos Hampir aja ya Mungkin gue harus ganti Titlenya ya Atau juga judulnya ya Deg-degan di lab terakhir Guys Karena Perstappen gokil sih Perstappen Dia pengen Jordan Istilahnya ya Jadi Wajar dia nge-push Habis-habisan di lab terakhir Dan ini dia Unbelievable Duras Singapura Membanggakan Merah putih Ini kan merah putih gitu ya Cuma bedanya ada bintang Kayak gitu Ada yang berbeda lah Istilah yang benderanya Dengan Indonesia Tapi sama-sama merah putih Dan ini dia Mempersembahkan Kemenangan yang krusial Dan ini dia Selebrasi utama Regasana You subscribe You subscribe You subscribe Ya Gue kayaknya Suka banget deh Selebrasi ini ya Oke ini dia Max Perstappen Di posisi ketiga Di posisi ketiga Ada Lewis Hamilton Yang tampil Sangat luar biasa ya Gokil sih Siapa disini Yang suka dengan Tracknya Singapura ya Kalian bisa ramaikan saja Dan Wah Ini race yang cukup gokil Sekali lagi Strategi menentukan prestasi ya Ini baru title yang pas Dan ini dia Kita dapet Oke Dapet dia lah Dan sekarang Kita melihat disini Dimana Nico Rosberg Dari posisi belakang Ternyata Hanya mampu di posisi 12 Sementara kita harus Ada yang posisi pertama Satu war biasa sekali Jadi Cukup puas deh Dengan balapan kali ini mah Entah Buat next race ya Disujukan nih Wah Ini kan lebih tricky Dan sekarang Kita unggul Atas Max Perstappen Dan terima kasih banyak ya Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat Like, Comment, Share, Subscribe Supaya channel ini Makin berkembang Dan makin maju Dan kita akan ketemu lagi guys Di next video So, Hatunuhun Thank you very much Terima kasih Saya selalu untuk kalian semuanya Tetap jaga kesehatan Buat kalian semuanya Jaga kesehatan Karena masih pandemi See you Dan bye-bye coy Terima kasih